oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini oke baik teman-teman masih bersama ITP informasi tanaman dan peternakan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya untuk pemangkasan pemangkasan kita bentuk batang-batang produksinya dari awal dari mulai-mulai dini supaya batang produksi cepat membesar dan cepat berbuah ya oke baik sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya suputertanaman dan peternakan oke baik nah ini jambu madu air jambu madu deli oke kita lakukan pemangkasan pemruningan ya jadi untuk diketahui agar tanaman apa lebih cepat produktif lebih cepat jadi kita lakukan pemangkasan kita bentuk dan kita hilangkan tunas-tunas yang tidak perlu tunas-tunas yang menghambat pertumbuhan apa batang primer atau batang sekunder jadi tunas itu ada tunas primer primer sekunder tersier nah selain itu adalah tunas-tunas air tunas primer jadi kita sekarang mau memotong yang tunas air tunas air itu tumbuh di batang primer atau batang sekunder biasanya seperti ini kita lihat sebelumnya sebelumnya daunnya ini di hilang ya daun yang bertempat di batang tua ini di buang seperti ini ini dibuang supaya terlihat oke oke sudah kelihatan nah ini adalah tunas air tunas air jadi tumbuhnya setelah apa batang primer nah jadi batang primer sudah tumbuh dengan baik kemudian ada tunas susulan tunas susulan di batang primer ini disebut tunas air ini harus dipotong jadi tunas air itu istilahnya bisa dikatakan parasit ya parasit mengganggu pertumbuhan tunas yang produktif jadi biasanya tunas air itu pertumbuhannya lebih cepat karena lebih menyerap hasil fotosintesis ya seperti ini harus kita buang nah ini tunas tunas air yang tumbuh di bagian tunas primer ini kita buang nah ini juga jadi tunas susulan ini ini tunas susulan ini dipangkas ini dipangkas ini dipangkas kalau tunas air jadi bisa dibilang parasit ini mengganggu dan kalau dibiarkan apa namanya tunas air jarang bisa berbuah atau kalau berbuah lama atau kualitas buahnya kurang baik atau kurang bagus jadi produktivitasnya kurang kalau tunas air itu dan mudah rusak jadi ini menghabiskan energi saja kita pangkas saja ini daun-daun yang daun yang bertempat di batang tua yang coklat batangnya sudah coklat ini kita buang ya nah ini cahaya akan masuk sinar akan masuk oke nah jadilah seperti ini 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 sebenarnya batang tersier ya batang sekunder masih saya ini karena ada tunas air sehingga sehingga batangnya ini apa namanya terhambat pertumbuhan ini seperti itu tadi jadi bat tunas air itu menghambat pertumbuhan batang produktif jadinya energinya lebih diserap oleh batang atau tunas air oke baik oke nah seperti itu tadi jadi kalau ada tunas air kita cepat-cepat kita buang jangan sampai terlembat kalau kita biarkan tunas air akan cepat membesar kita kalau orang awam sulit membedakan membedakan tunas air atau tunas produksi karena sudah posisi sudah besar kalau posisi masih kecil nah kita lihat contohnya seperti ini ya seperti ini kan tunas air yang masih kecil kelihatan karena ini tumbuhnya setelah apa tunas produktif sudah tumbuh dengan baik kemudian ada tunas susulan seperti ini nah kalau ini sudah membesar akan sulit dibedakan ini tunas air atau tunas kalau sudah batangnya tua tunas airnya batangnya tua sulit kita membedakan seperti ini kita buang seperti ini juga kita buang ini mau tumbuh di batang primer tunas air yang tumbuh di batang primer ini mengganggu kalau dibiarkan cepat besar ini cepat besar ini malah kurus jadi kita buang nah ini sebaiknya sebesar sudah saya pruning ya ini hasilnya seperti ini nah ini sudah muncul tunas nah ini namanya tunas air ya kita lihat ini tunas air ini kalau nggak cepat-cepat dilangi dibuang ini akan cepat besar dan bentuknya atau karakternya hampir sama dengan tunas produktif tunas yang sudah terbentuk dengan baik dari awal nah ini kemudian ada tunas susulan kalau sudah besar ya hampir sama nanti bentuknya kalau sudah tua ya coklat seperti ini nanti kalau tunas air berbuah itu buahnya kurang baik kurang produktif lah kalau tunas air itu kalau dibiarkan lama untuk berbuahnya menghabiskan tenaga mau menghabiskan energi sulit berbuah dan batangnya gampang rusak nah coba kita lihat hasil pemurun ingan satu tahunan yang lalu satu tahun yang lalu seperti apa oke ini dia ini batangnya sudah besar-besar cepat besar nah inilah tujuan pemurun ingan biar tanaman batang produktif tumbuh dengan baik dan kambiumnya membesar sehingga ini kita potong sehingga cahaya masuk ini kambiumnya atau batang-batangnya cepat besar dan kokoh tidak mudah robo kalau ditempati buah buah banyak ini akan kuat menopangnya ini bisa lihat ya kokoh ya ini sengaja saya biarkan yang ini tunas air saya biarkan kemudian saya sambung dengan jenis yang lain jadi satu tanaman dua jenis oke itu tadi oke baik ya kalau teman-teman teman-teman yang masih kurang paham bisa tanya di kolom komentar atau inbox di WA saya ada di bawah oke disini juga menyediakan segala macam jenis bibit tanaman buah insya Allah lengkap siap bantu kirim-kirim jawa luar jawa se-indonesia ya oke baik oh iya lagi kalau mengendaki tanamannya tidak tinggi sekali nah bisa dipangkas apa namanya tunas ujungnya dipangkas kemudian bisa kita lihat seperti ini jadi tumbuhnya ke samping jadi ke atas itu lambat ke samping banyak kan kita harapkan biasanya ada yang hobinya tanaman itu pendek berbuah banyak nah ya caranya seperti itu kita pangkas tunas atasnya kita bentuk dari awal kita bentuk mulai dini ini usia satu tahun segini dan perjabangannya batang-batangnya sudah kokoh sudah bagus nah tinggal ini kita lakukan perangsang atau pembuahan lami pembuahan lami atau kita pupuk dengan pupuk yang sudah kita sediakan nah bisa lihat di video kami sebelumnya atau video-video kami silahkan lihat di video kami di channel kami ada banyak tips dan trik untuk perangsang atau pembungaan pembuahan jambu madu atau jambu air yang lain baik seperti ini ini sudah pernah produktif ya di usia 8 bulan ini citra citra biasanya citra itu 1 tahun lebih ini alhamdulillah 8 bulan sudah produktif sudah produksi dengan perawatan tertentu tentunya seperti yang saya jelaskan tadi jadi tunas air percabangannya kita bentuk pemubukan selesai nanti tinggal kalau ada hamanya disemprot oke terima kasih banyak telah mengikuti video kami di channel kami jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternaka maaf sebelumnya pilok jeje jeje terima kasih terima kasih terima kasih